Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik semua Kita kembali bertemu dalam acara kesayangan kita CETAR Tetap di rumah, belajar dengan cerdas dan pintar Kali ini kalian akan belajar ditemani Burat Naya Semoga kalian sehat Dan masih tetap bersemangat Kalian pasti penasaran apa yang akan kita pelajari hari ini Ada yang bisa menebak? Ah benar sekali Hari ini kita akan belajar IPA Yaitu tentang larutan asam, basah dan garam Sebelumnya yuk kita lihat video berikut ini Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering menjumpai bahan-bahan seperti ini Bahan-bahan itu tentunya ada yang bersifat asam, basah, ataupun netral Lalu bagaimana caranya ya agar kita tahu sifat dari masing-masing bahan itu? Contohnya seperti larutan ini Agar kita tahu larutan ini bersifat asam atau basah Apakah kita bisa langsung mengeceknya dengan merasakan teksturnya menggunakan tangan? Atau dengan langsung mencicipi rasanya Tapi bagaimana jika bahan tersebut ternyata berbahaya untuk tubuh kita? Jika di laboratorium, kita bisa mengecek sifat asam atau basah suatu bahan menggunakan beberapa alat Seperti kertas lakmus Indikator universal Dan pH meter Tapi bagaimana jika kita tidak memiliki alat-alat itu? Solusinya kita bisa menggunakan indikator alami yang ada di lingkungan sekitar Indikator alam merupakan bahan-bahan alam yang dapat berubah warnanya dalam larutan asam, basah, atau netral Setelah kita menyaksikan video tadi Jadi terfikirkan ya Bagaimana ya kira-kira cara yang tepat dan aman untuk mengetahui suatu bahan itu termasuk asam, basah, atau garam atau netral Tentunya demi keselamatan kita Jangan langsung disentuh Karena bisa jadi bahan tersebut dapat menimbulkan iritasi bagi kulit kita Juga Jangan langsung dihirup baunya Karena mungkin berbahaya bagi pernafasan Apalagi sampai meminum atau memakannya secara langsung Aduh itu bahaya sekali ya Karena banyak sekali bahan beracun dan berbahaya yang kita belum tahu apa itu jenisnya Tapi jangan khawatir Ada loh cara yang aman dan mudah untuk mengidentifikasi larutan asam, basah, dan garam Apalagi saat ini kalian belum bisa belajar di laboratorium Nah cara ini dapat kalian coba sendiri Di rumah Bagaimana ya caranya Tapi sebelum kita melihat bagaimana cara mengidentifikasi larutan asam, basah, dan garam Kita harus tahu dulu nih Apa sih larutan asam, apa sih larutan basah, dan apa itu garam Mari bulatnya jelaskan terlebih dahulu Asam Asam adalah senyawa yang menghasilkan ion hidrogen ketika dilarutkan dalam suatu pelarut Pelarut ini biasanya adalah air Bagaimana sifat-sifat asam tersebut Yang pertama rasanya masam Jadi ingat makanan kesukaan nih ya Rujak, permen asam, jeruk, kelihatannya seger Nah sifat yang kedua apa ya Sifat asam yang kedua akan menghasilkan hidrogen saat bereaksi dengan besi Dan sifat yang ketiga dapat mengubah warna zat yang dimiliki oleh zat lain Yang keempat asam ini bersifat korosif ya Bagi yang belum tahu apa itu sifat korosif Korosif adalah suatu sifat zat yang dapat menyebabkan zat lain hancur atau memiliki dampak yang negatif Seperti kerusakan mata bila terkena mata Iritasi pada kulit Iritasi pada sistem pernafasan Bahkan menimbulkan perkaratan pada logam Sifat yang kelima Asam dapat menghantarkan arus listrik Nah kalau kita lihat di gambar Di situ ada buah lemon Yang bersifat asam Sedang digunakan untuk menghantarkan arus listrik Wah ternyata lemon bisa menghantarkan arus listrik ya Tertarik untuk mencoba? Bisa dipraktekan di rumah ya Sifat yang keenam Asam dapat menghasilkan ion hidrogen di dalam air Dan sifat yang ketujuh Asam bisa merubah warna kertas lakmus biru menjadi merah Itu tadi beberapa sifat yang dimiliki zat asam Sekarang kita akan membahas sifat-sifat yang dimiliki basa Basa adalah senyawa yang menghasilkan ion hidroksida Ketika dilarutkan ke dalam pelarut Biasanya pelarut ini adalah air Nah apa saja sifat-sifat yang dimiliki basa? Sifat pertama Basa itu licin Kalau licin Kita jadi ingat akan suatu benda ya Apa itu? Yap, betul sekali Sabun Berarti sabun itu basa dong ya Iya, benar Sabun memang salah satu zat yang bersifat basa Sifat yang kedua Dapat mengubah warna zat lain Sifat yang ketiga Basa dapat menetralkan asam Yang keempat Basa itu terasa pahit Pahit ya? Berarti kalau begitu sabun itu pahit dong Iya, betul Tapi jangan dicicipi ya sabunnya ya Berikutnya sifat yang kelima Basa menghasilkan ion hidrogen di dalam air Yang keenam Basa juga dapat merusak kulit Atau disebut kausatik Dan yang ketujuh Basa dapat mengubah kertas lakmus merah Menjadi berwarna biru Nah, sifat asam sudah Sifat basa sudah Sekarang kita akan membahas sifat garam Atau yang bersifat netral Garam merupakan zat yang terbentuk Dari reaksi zat asam Dengan zat basa Reaksi antara asam dengan basa Akan membentuk garam dan air Reaksi ini disebut dengan reaksi penetralan Beberapa contoh garam Antara lain Ada NACL Natrium klorida atau garam dapur CH3-COO-NA NH4-CL Dan lain-lain Bagaimana adik-adik? Sekarang kalian sudah paham ya Apa itu bedanya asam Basa Ataupun garam Tapi apa saja sih Contoh zat-zat tersebut Dalam kehidupan sehari-hari? Akan kita cari tahu Setelah pesan-pesan Yang satu ini Tetap di cetar Tetap di rumah Belajar dengan cerdas Dan pintar Kembali lagi bersama Buratna Masih di cetar Tetap di rumah Belajar dengan cerdas Dan pintar Seperti janji Buratna tadi Kita akan mencari tahu Zat apa saja ya Yang termasuk asam Basa Atau garam Yang pertama Asam cuka Atau nama ilmiahnya Asam asetat Jelas sekali ini ya Cuka itu Memang rasanya Masam sekali Contoh zat asam yang lain Adalah Asam sitrat Zat ini Sering digunakan Sebagai bahan Pengawet Makanan Itu tadi Contoh zat asam Kalau yang basa Apa saja Contohnya ya Mari kita lihat Yang pertama Ada obat Antasida Obat ini Digunakan Dalam obat Mah Ada yang sering sakit Mah Bagaimana kerja Obat ini Obat ini Dapat menetralkan Asam lambung Yang terlalu tinggi Yang menyebabkan Sakit mah Obat antasida Obat antasida ini Ada bermacam-macam Jenisnya Contoh zat basa Yang kedua Adalah Sabun Sabun Adalah Salah satu zat Yang mengandung Basa Zat yang Terkandung Dalam sabun Adalah Natrium Hidroksida Ternyata Natrium Hidroksida Inilah Yang efektif Menghancurkan Kuman Saat kita gunakan Untuk mandi Dan mencuci tangan Kuman Virus Bakteri Itu semuanya Memiliki dinding sel Yang terbuat Dari lemak Nah Natrium Hidroksida Yang terkandung Di dalam sabun Dapat Menghancurkan Lemak Yang melindungi Sel virus Dan bakteri Tadi Sekarang Kalian jadi pengen Sering-sering cuci tangan Kan Oh iya Kalian masih menerapkan Protokol kesehatan Kan Jangan lupa Pakai masker Bila keluar rumah Jaga jarak Dan cuci tangan Kita dengan Sabun Agar kita Terhindar Dari kuman Dan penyakit Selalu Jaga Gaya hidup Sehat Dan bersih Nah Sekarang Kita akan mencari tahu Cara mengidentifikasi Suatu zat tersebut Termasuk Asam Basah Atau garam Ada beberapa alat Yang dapat kita gunakan Untuk mengidentifikasi Ada indikator universal Ada pH meter Dan indikator alami Yang pertama Indikator universal Apa itu indikator universal? Indikator universal Merupakan campuran Dari bermacam-macam Indikator Yang dapat Menunjukkan pH larutan Dari perubahan Warnanya Salah satu contohnya Adalah Kertas Lakmus Merah Dan biru Bila kita lihat dari gambar Kertas Lakmus Akan berubah menjadi Warna merah Bila dimasukkan Kedalam Larutan Yang bersifat Asam Dan akan berubah menjadi Warna biru Apabila dimasukkan Kedalam Larutan Basah Alat berikutnya Adalah pH meter Cara menggunakan Alat ini Adalah dicelupkan Kedalam Larutan Yang diuji Setelah dicelupkan pH meter Akan menunjukkan Berapa pH Larutan Tersebut Apabila pH larutan Berkisar Antara 0 Sampai 7 Antara 0 1 2 3 4 5 6 Atau 7 Maka Larutan Tersebut Bersifat Asam Tapi Apabila pH Larutan Berkisar Antara 7 Sampai Dengan 14 Berarti Larutan Tersebut Bersifat Basah Sedangkan Bila Larutan Tersebut Memiliki Nilai pH 7 Maka Larutan Tersebut Bersifat Netral Atau Sering Disebut Garam Biasanya Saat Kalian Belajar Di sekolah Bapak Dan Ibu Guru Kalian Akan Mengajak Kalian Mempraktikan Uji Asam Basah Dan Garam Di Laboratorium Sekolah Kalian Tapi Sayang Sekali Di masa Belajar Dari rumah Seperti Ini Kalian Harus Bersabar Ya Karena Kalian Belum Bisa Melakukan Percobaan Di Laboratorium Sekolah Bersama Teman-teman Tapi Tidak Masalah Ada Indikator Yang dapat Kalian Buat Dengan Mudah Di rumah Apa Itu Indikator Ini Bisa Dipuat Sendiri Di rumah Penasaran Akan Kita Cari Tahu Setelah Pesan-pesan Berikut Ini Tetap Dicetar Tetap Di rumah Belajar Dengan Cerdas Dan Pintar Halo Kembali lagi Bersama Buratna Masih Dicetar Tetap Di rumah Belajar Dengan Cerdas Dan Pintar Seperti Janji Buratna Tadi Kita Akan Mencoba Membuat Indikator Untuk Menguji Asam Basah Dan Garam Dari Rumah Jadi Jangan Khawatir Meskipun Kalian Tidak Bisa Belajar Di Laboratorium Bersama Bapak Ibu Guru Dan Teman-teman Kalian Kalian Masih Dapat Mencoba Melakukan Uji Larutan Asam Basah Dan Garam Di Rumah Dan Menggunakan Bahan-Bahan Alami Yang Mudah Sekali Didapat Bahan-Bahan Ini Alami Itulah Mengapa Bahan tersebut Dinamakan Indikator Alami Apa Saja Bahan Yang Dapat Digunakan Sebagai Indikator Alami Berbagai Bunga Yang Berwarna Tajam Atau Tumbuhan Seperti Daun Mahkota Bunga Kunyit Kulit Manggis Kubis Ungu Itu Semua Dapat Digunakan Sebagai Indikator Asam Basah Ekstrak Atau Sari Dari Bahan-Bahan Ini Dapat Menunjukkan Warna Yang Berbeda Apabila Dimasukkan Kedalam Larutan Asam Atau Basah Nah Ini Dia Beberapa Bahannya Buat Yang Sudah Semakin Penasaran Bagaimana Cara Membuat Indikator Alami Tersebut Agar Kalian Tidak Semakin Penasaran Mari Kita Saksikan Video Berikut Ini Indikator Alam Yang Biasanya Digunakan Dalam Pengujian Asam Basah Adalah Tumbuhan Yang Berwarna Mencolok Ya Salah Satunya Kita Bisa Menggunakan Kunyit Sebagai Indikator Alami Yuk Kita Cari Tau Bagaimana Cara Membuat Indikator Alam Dari Kunyit Ini Adalah Alat Dan Bahan Yang Diperlukan Ada Mortar Dan Alu Gelas Beker Corong Kaca Pisau Batang Pengaduk Kata Dan Bahan Bahannya Ada Kunyit Air Dan Kertas Saring Langkah Langkah Membuatnya Yaitu Siapkan Kunyit Kupas Kunyit Menggunakan Pisau Sampai Kulitnya Bersih Setelah Itu Letakkan Di Dalam Mortar Lalu Tumbuk Kunyit Hingga Benar-benar Halus Setelah Halus Campurkan Air Bersih Dan Aduk Hingga Merata Setelah Itu Siapkan Gelas Beker Corong Kaca Dan Kertas Saring Untuk Menyaring Ekstra Kunyit Tersebut Pipat Kertas Saring Seperti Ini Letakkan Di Dalam Corong Kaca Dan Siap Digunakan Untuk Menyaring Ekstra Kunyit Tuangkan Ekstra Kunyit Kedalam Corong Kaca Yang Telah Dilapisi Oleh Kertas Saring Sambil Aduk Aduk Agar Ekstrak Keluar Nah Ini Dia Ekstrak Kunyit Yang Sudah Terpisah Dari Residunya Kemudian Kita Siapkan Kertas Saring Baru Kita Potong Potong Sampai Menjadi Ukuran Seperti Ini Masukkan Kertas Saring Yang Sudah Dipotong Kedalam Ekstra Kunyit Dan Letakkan Dalam Wadah Yang Bersih Lakukan Hingga Semua Kertas Saring Habis Setelah Itu Kita Tunggu Sampai Mengering Setelah Kering Ini Dia Hasil Kertas Saring Yang Telah Menjadi Indikator Alami Dari Kunyit Potong Potong Sesuai Dengan Ukuran Yang Akan Digunakan Ini Dia Kertas Indikator Yang Telah Dipotong Potong Mari Kita Coba Gunakan Untuk Bahan Yang Sudah Kita Ketahui Asam Basanya Yaitu Larutan Cuka Dan Larutan Deterjen Yang Pertama Larutan Cuka Kita Celupkan Kertas Indikator Ternyata Setelah Dijelupkan Warnanya Tidak Berubah Lalu Larutan Deterjen Setelah Dijelupkan Warnanya Berubah Menjadi Merah Kecoklatan Jadi Kesimpulannya Kertas Indikator Tidak Berubah Warna Jika Dijelupkan Kelarutan Asam Dan Akan Berubah Warna Menjadi Merah Kecoklatan Jika Dijelupkan Kedalam Larutan Yang Bersifat Basah Ayo Kita Coba Menguji Larutan Yang Ada Di Sekitar Kita Yang Pertama Warnanya Tidak Berubah Larutan Kedua Juga Tidak Berubah Larutan Ketiga Tetap Tidak Berubah Larutan Keempat Berubah Menjadi Merah Kecoklatan Larutan Kelima Tidak Berubah Dan Larutan Terakhir Juga Tidak Berubah Setelah Semua Diuji Kita Tahu Adanya Perubahan Warna Indikator Yaitu Warna Kuning Menjadi Merah Kecoklatan Indikator Yang Berwarna Coklat Menandakan Bahwa Sempel Bersifat Dasar Warna Coklat Tersebut Disebabkan Karena Degradasi Senyawa Kurkumin Apabila Berada Pada Kondisi Basah Menarik Bukan Bahan-bahannya Mudah Tadi Kita Sudah Mencoba Menggunakan Kunyit Silahkan Dicoba Di rumah Dengan Video Tadi Dengan Cara-cara Yang Sudah Disampaikan Di Video Tadi Kalian Juga Dapat Mencoba Membuat Untuk Bahan-bahan Yang Lain Seperti Bunga Sepatu Kemudian Ada Bunga Mawar Kemudian Ada Kulit Manggis Kalau Biasanya Kulit Manggis Itu Langsung Dibuang Kalian Bisa Memanfaatkannya Untuk Dibuat Menjadi Indikator Alami Kemudian Ada Bahan Lain Ada Kulit Buah Naga Jangan Dibuang Juga Kemudian Ada Ubi Ungu Dan Lain Sebagainya Kalian Bisa Mencari Tahu Menambahkan Sesuai Kreativitas Kalian Siapa Tahu Nanti Hasil Percobaan Kalian Akan Bermanfaat Bagi Orang Lain Oke Adik-adik Hari Ini Kita Sudah Bersama-sama Belajar Tentang Larutan Asam Basah Dan Garam PR Kalian Di rumah Menjadi Tugas Kalian Silahkan Dicoba Buatlah Indikator Larutan Asam Basah Dan Garam Dengan Bahan-Bahan Alami Yang ada Di sekitar Kalian Manfaatkan Bahan-Bahan Alami Di sekitar Kalian Buat Larutan Lakukan Percobaan Yang Menyenangkan Dengan Aman Bersama Teman-teman Kalian Di rumah Nah Terima kasih Sudah belajar Bersama Bu Ratna Semoga Apa yang sudah Kita pelajari Hari ini Bermanfaat Ya Jangan lupa Nantikan episode Lainnya Dimana Dicetar Pastinya Tetap Di rumah Belajar Dengan Cerdas Dan Pintar Bu Ratna Mohon pamit Mohon maaf Atas semua Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye